Selamat malam Mitra Buddha Subhasita bagaimana kabar anda hari ini di awal Juli tepatnya di 2 Juli 2022 menanggung budaya semoga anda senang biasa bahagia sehat dan berbeda iya baik malam ini sudah ada di seberang sana ya dokter Heru Swerman di ya dokter Heru bagaimana kabar malam ini tetap luar biasa Mr. Po gimana kabarnya hari ini juga Iya tetap luar biasa kita pakai batik berbunga-bunga Anda pakai batik yang luar biasa juga bagus ya malam ini kita sudah mengundang seorang narasumber yang luar biasa Nah ini dia yang tingkat kegantengannya pol ya oke beliau ini adalah suta kita berjalan yang kami menyebutnya begitu ya dokter Heru ya beliau ini barangkali bukan di Medan sekarang ya kalau dilihat situasi nanti kita tanya langsung kita langsung siapa saja narasumber kita malam ini beliau adalah pandita yang sudah banyak sekali diundang sana sini dan menguasai banyak suta ya sehingga cocok sekali malam ini kalau tema kita adalah topik bebas putar agama kita langsung siapa saja ya Iya selamat malam Romo Franky Suprianto namu budaya Romo ya selamat malam Pak Bo Pak Heru semuanya Sorry ya ya Romo di kota mana ini sekarang Romo di Jepara di Jeporo 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 jadi masih di deket pulau Karimun Jawa pulau Karimun Jawa ya itu terkenal sekali tuh masuk peta masuk sejarah juga itu ya Romo ya Iya Iya dan pulaunya itu wah sangat-sangat bagus sekali Pak begitu ya oke nanti kita bahas tentang kejadian seorang seorang Buddhis yang dari Jepara yang akhirnya melepaskan kebudisannya yang heboh juga viral kemarin tuh ya dokter Heru ya nanti kita tanyakan karena ini topik bebas putar agama Buddha supaya Romo bisa memberikan juga penjelasan yang sebenarnya agar tidak simpang siur gitu ya apa sebetulnya pada si wanita atau si perempuan yang telah menjadi anak Garini atau menjadi Atasilani mereka menyebutnya itu ya baik kita akan membahas nanti dengan Romo Franky ya dokter Heru akan mengingatkan penonton dulu silahkan ya baik sahabat Buddha supasita dimanapun anda berada nah kami persilahkan anda hari ini ada topik bebas ya jadi kami persilahkan anda untuk langsung mengajukan pertanyaan bagi sahabat Buddha supasita yang berada di Zoom silahkan anda bisa resen anda bisa ketikan di kolom chat bagi sahabat Buddha supasita yang berada di YouTube silahkan ketikan saja di kolom chat nanti saya akan membacakannya untuk dari untuk dari anda kepada Romo Franky Suprianto ini kan dokter Po Romo iya baik mitra Buddha supasita mari kita mulai karena belum ada pertanyaan anda tentunya kan baru mulai kita ya ya Romo kemarin itu kan sempat heboh ya Romo ya ya dokter Heru ya penonton mungkin mengikuti juga ada seorang ya kita sih mungkin sepanjang saya pahami dokter Heru juga yang kita jalani selama ini orang mau pindah agama sih ya boleh-boleh saja gitu ya sah-sah saja kan itu kan soal kalau yang mulia utama maha terang menyebutnya itu masalah kecocokan gitu ya nah tapi kemarin ada heboh tentang seorang atas silani yang masih memakai baju atau jubah putih dan disyahadatkan menjadi seorang muslimah ya Bagaimana cerita sebenarnya itu Romo Franky silahkan baik terima kasih Pak Po dan kebetulan saya mendapatkan surat klarifikasi dari atas silani terawada Indonesia dan memang itu sempat ya membuat kita agak ya tidak tidak nyaman dalam kondisi itu karena sebenarnya atas silani tersebut sudah dilepas tanggal 27 Juni 2022 yang lalu tepat pukul 8 pagi jadi sebenarnya sudah dilepas Pak tapi tidak tahu kenapa tiba-tiba memakai jubah lagi begitu dan yang melepas adalah yang mulia Bante Kantidaro Mahatera yang ada di Malang dan betul sebenarnya dia itu bukan Jepara-Jepara sini Pak nggak ada ya oh bukan 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 jadi bukan Jepara sini Pak kemarin saya melihat kecamatannya itu tidak ada di sini oh jadi dimana sebetulnya apa ada Jepara yang lain Romo? mungkin ada Jepara 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 itu juga ada di Kuningang tapi itu tidak tidak ada yang mengenal tapi videonya hanya sebentar langsung ditutup Romo sebetulnya si si atas silani ini kan sudah lepas dilepaskan lah ya melepas jubah di pagi hari sepertinya seperti itu dari surat-surat yang juga tadi Romo bacakan tadi ya yang Romo dapatkan mungkin baca ya dokter Heru ya itu apakah masih boleh menggunakan jubah itu Romo? tidak tidak diperbolehkan ketika seseorang sudah melepas ya apa yang sudah dipraktekan sama dengan seorang biku ya seorang biku ya ini juga apa satu kasus yang sama jika seorang biku mau melepas juga begitu dia menyatakan lepas lalu mengucapkan ya Pancasila Buddhis kembali ya dan ada kata-kata yang lain diucapkan di depan sana itu berarti sudah melepas jubah dia tidak bisa memakai jubah lagi Pak kalau dia memakai jubah lagi berarti dia pelanggaran lagi ya pelanggaran nah jadi ketika seorang atas silani ini sudah dilepas secara apa resmi oleh seorang biku itu sudah tidak boleh memakai jubah lagi nah dan itu kalau dia pakai jubah lagi berarti dia kalau memang dia bertekad misalnya dia membaca atas sila lagi atau tidak sila lagi lalu ketika ada satu peristiwa seperti itu dia melepas lagi enggak kalau dia tidak melepas lagi berarti itu masih dia jalankan sila-sila kalau sila-sila itu masih dia jalankan lalu apakah setelah itu ya dia itu masih atas sila atau tidak masih puasa atau tidak berarti kan dia masih membawa lepas sila Pak betul betul jadi kalau alasannya kalau alasannya Romo itu kan saya anggap baju biasa saja nah kalau begitu bagaimana Romo ya itu itu bagi orang orang yang belum memahami tentang apa yang dipakai ya jadi dengan dia memakai itu dengan dia mencukur rambut itu sudah menandakan bahwa dia adalah seorang atas silani jadi bukan bukan seorang ya seperti kita ini Pak ya kalau ini kan rumah tangga orang biasa ya tapi atas silani itu ya memang masih dalam ruang lingkup orang biasa tetapi dia sudah naik tingkat karena memang menjalankan secara secara rutin gitu betul kalau kita kan mengambilnya setiap pupusata begitu betul nah kita kalau umat biasa menjalankan lima sila lima peraturan kemoralan kalau atas silani menjalankan delapan itu ya Romo ya iya delapan jadi delapan aturan ya jadi delapan sila itu sudah paten ya selama kehidupan seorang atas silani dia harus memegang itu Bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia Romo 8 itu biar penonton ini Barangkali ada yang mau mencuplik ini Karena viral, jadi buat penonton yang sedang Menyaksikan ini atau baru bergabung Romo Franky Suprianto Tengah menjelaskan peristiwa kemarin Yang viral, yang seorang Atasilani, umat Buddha Yang akhirnya Menjadi muhalaf, menjadi seorang Islam Begitu Disyahadatkan oleh seorang Ustaz Di daerah tertentu di Jawa Itu sempat viral, dikatakan bahwa Si Atasilani itu yang terlihat di video Sedang menggunakan jubah Jubah kebesaran sebagai seorang Atasilani, seorang Rohaniwan Rohaniwan Buddhis, karena untuk Membedakan bahwa beliau itu beda Dengan kami yang ada di layar hari ini Tiga orang umat biasa yang menjalankan Lima peraturan kehidupan atau Kemoralan, sementara yang bersangkutan Harusnya menjalankan delapan Aturan, kemoralan Yang berbeda dengan kami Jadi, seyogianya Karena beliau sudah dilepaskan Biku senior di Batu Malang pada waktu itu Di pagi hari atau siang hari Maka ketika mengambil Mengambil kata syahadat dari Ustaz yang ada di Jawa itu Seyogianya beliau tidak lagi menggunakan jubah kebesaran Itu gitu ya Ini bukan persoalan bahwa kami sedang menyatakan keberatan orang pindah agama Bukan ya kan Tetapi masalah aturan dan etika saja gitu ya Romo ya Baik Romo, mungkin yang ke delapan tadi Apa saja Romo? Ya, delapan itu adalah bertekad untuk Menghindari pembunuhan Bertekad untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan Lalu bertekad untuk Menghindari perbuatan yang tidak suci Ya, lalu Menghindari ucapan kotor Bohong Lalu dengan sila kelima Menghindari Mabuk-mabukan Yang bisa melemahkan kesadaran Lalu tidak Bertekad untuk tidak makan setelah tengah hari Lalu yang ketujuh Yaitu adalah Wangi-wangian, tontonan, apapun Itu juga harus dihindari bagi seorang Atas silani Atau seorang anak larini Bisa juga Nah, yang ke delapan itu adalah Menghindari penggunaan tempat tidur yang tinggi dan mewah Nah, itu adalah sebuah tekad yang Diucapkan seorang atas silani Jadi ini bukan orang biasa lagi Betul Orang biasa itu hanya bisa mengambil Tangga sila itu setiap pupusata Ya, tanggal satu Tanggal delapan Tanggal lima belas Tanggal dua puluh tiga Boleh juga tanggal satu dan tanggal lima belas Ceit dan capgo Tapi seorang atas silani Ini setiap hari Dia harus Memraktekan gitu Nah, ini yang kita sayangkan Kenapa Sudah dilepas Selalu dia Memakai jubah itu lagi Kalau dipikir Mungkin dia tidak tahu Tidak mungkin Karena dia Sudah belajar banyak Sudah kuliah ibaratnya Ya, tetapi Ya, betul Kita Kita Kemarin Saya juga ikut menyampaikan Di situ Ya, bahwa Umat Buddha itu menolong dia Ya, menolong dia Karena memang Banyak sekali Orang-orang yang tidak mampu sekolah Lalu diterima untuk disekolahkan Dan kalaupun misalnya Sudah selesai dia kuliah Sudah selesai dia Belajar Lalu dia akan kembali Ya, itu hak dia Tapi sebagai orang yang memiliki rasa terima kasih Ya, harusnya dia harus menghargai Ya, ibaratnya Mahkota yang sudah dia pakai Dan menyelesaikannya Sampai ke jenjang kuliah Harusnya di situ dia harus Menunjukkan Katanya, kata wet kita Yaitu Mengungkapkan rasa terima kasih yang besar Karena dia sudah belajar banyak Begitu Betul, ya Baik, Mitra Buda Subasita Jadi, kami tengah membahas tadi ya Mengenai seorang Atasilani Seorang biarawati dalam tanah petik kecil Karena menjalankan sila Delapan sila setiap harinya Beda dengan kami yang ada di layar ya Yang tidak menjalankan itu setiap hari Tetapi pada hari tertentu Yaitu pada tanggal 1, 8, 15, dan 23 Penanggalan lunar Begitu Jadi, supaya menjadi jelas Karena saya yakin mungkin ada yang akan mencuplik Penjelasan Romo tadi Supaya semuanya menjadi jelas Dan tidak simpang siur, Romo Karena bahaya kan Jangan pula muncul kesan bahwa Oh, kita keberatan Oh, bukan Bukan keberatan Tetapi kita harus luruskan bahwa Orang yang sudah dilepaskan silanya Bukan lagi menjadi seorang biarawati Kecil dalam tanda petik Tidak lagi diizinkan menggunakan jubah Dan si Atasilani ini Betul tadi Romo Franky katakan Sudah mencapai Meraih gelar sarjana Dikuliahkan Sampai mendapatkan gelar S1 Atau S2 Barangkali kita enggak tahu ya Romo Ya, ya Ada pendidikannya Mungkin S2 Kadang mereka disekolahkan di Semaratungga Ya, Dr. Heru Dari situ dikuliahkan di Semaratungga Ada beberapa Atasilani Yang ada di Batu Malang Saya tahu itu Ada mahasiswa kami Kenapa kami? Karena saya salah satu dosen ya, Romo Dr. Heru ini malah Kabrodinya malah ya Jadi ada beberapa Atasilani Yang sudah lulus Yang dikirimkan oleh Yang mulia Bante senior kita Di Batu Malang gitu Gitu ya Baik, Dr. Heru Kita akan beralih ke pertanyaan Yang sudah ada di Youtube Sepertinya Silahkan Baik, Romo Kita mulai ya Dari pertanyaan Ada di Youtube ya Jadi bagi semua sahabat Budas Basita Bagi Anda yang berada di Youtube Maupun di Zoom ya Silahkan Anda bisa langsung bertanya Pada Romo Franky Suprianto Jadi Bagi yang di Zoom Anda bisa resen Anda bisa ketikan di kolom chat Bagi sahabat Budas Basita Yang berada di Youtube Silahkan ketikan di kolom chat Nanti saya akan membacakannya Untuk Anda kepada Romo ya Oke Kita mulai dari Ini pertanyaannya agak Unik nih Romo ya Dari Raja Uang Namanya pun unik Malam Dr. Malang ini Dr. Po Romo Saya mau tanya Apa benar Jika seseorang Dulunya miskin Dia terus berdoa Dan jadi orang kaya Terus punya istri Berbeda agama Lalu dia pindah agama Selama dua tahun Kemudian dia jadi miskin lagi tuh Romo Kenapa bisa begitu Silahkan Romo Oke Ini pertanyaannya Luar biasa Orang yang menjadi kaya Atau menjadi miskin Itu bukan karena berdoa Bukan karena berdoa Tetapi doa itu Hanya sebagai motivasi Untuk diri kita Nah tetapi Sesungguhnya Orang mau kaya Atau mau menjadi orang Yang memiliki segalanya Itu harus Melakukan sesuatu Jadi bukan hanya Menunggu sesuatu Tetapi harus melakukan sesuatu Bukan pula Karena pindah agama Jadi harus diingat Bukan karena pindah agama Dia langsung miskin Lalu kalau dia memang Misalnya Dia pindah agama Lalu menjelekkan agama Yang terdahulu Itu juga Mungkin bisa sebagai Akibat dari Perbuatan Jadi kamawipakaknya itu ada Jadi akibat dari perbuatan Itu kan pasti ada Apalagi dia benci Atau mungkin menjelek-jelekkan Sampai Ya Mungkin supaya orang ini Membenci agama terdahulunya Nah tetapi harus diingat Di dalam Anggota Rani Kaya Buddha sudah memberikan Satu Formula Untuk menjadi Kaya Yang pertama adalah Canda Jadi harus senang Dengan apa yang dilakukan Jadi Apapun yang kita lakukan Hari ini Kita harus senang Kita harus bahagia Mau jual apapun Kita pun harus senang Kita harus bahagia Kita usaha apapun Kita pun harus Menyenangi Harus senang Maka senang Dengan apa yang dilakukan Lalu Yang kedua Adalah Wirya Semangat Dengan apa yang dilakukan Jadi kalau sudah senang Maka timbul semangat Jadi kalau sudah Timbul semangat Sekecil apapun Misalnya keuntungan kita Hari ini Maka kita tetap Akan semangat melakukan Kita tidak perlu harus Ibaratnya Berulang kali Berpikir Mau atau enggak Mau atau enggak Tetapi kita tahu bahwa Dari kecil inilah Kita akan menjadi besar Yang ketiga adalah Cita Cita Kita memperhatikan Kelebihan dan kekurangan kita Bahwa segala sesuatu itu Pasti ada lebih Ada kurang Bahwa Bisnis itu Tidak hanya Untung saja Pasti ada rugi Maka disitulah Kita harus melihat Kelebihan dan kekurangan kita Lalu Wimangsa Kita harus mengevaluasi Pekerjaan-pekerjaan Yang kita Lakukan setiap saat Maka itulah Empat formula Yang sudah diberikan oleh Guru Agung Buddha Untuk dijalankan Supaya menjadi Orang yang sukses Orang yang betul-betul Memiliki materi Bukan masalah Kita pindah agama Lalu Apa namanya Tidak Menjadi kaya Menjadi kaya Atau mungkin Menjadi miskin Begitu ya Jadi bukan itu Masalahnya Dan juga bukan hanya Berdoa-doa saja Berdoa itu memang Motivasi untuk diri kita Tetapi Berdoa tanpa Bekerja Impossible Betul Makanya Orang dulu bilang All right Laborah Kan gitu ya Romo ya Bekerja Sambil Berdoa Jangan berdoa Tanpa kerja Nanti Anda Menua Seperti Bangau tua Itu dokter Bangau tua Yang berdiri Di atas kolam 155 Dhammapada Yang tidak ada ikannya Kalau Anda Ketika muda Tadi Romo Memberikan 4 cara Bagaimana menjadi kaya Di ajaran Buddha Sudah diajarkan Tadi Romo Sampaikan di Angkatara Nikaya Bahwa kita harus Senang dengan Pekerjaan kita Semangat Mengerjakannya Kemudian Kita juga tahu Kelebihan Kekurangan Dari pekerjaan Dari diri kita juga Dan yang keempat Evaluasi Hasil kerjanya Yang penting adalah Bekerja sejak muda Jangan berdoa terus Kalau berdoa saja Maksudnya ya Berdoa saja Kemungkinan kaya Mungkin ya Susah lah ya Kan Kalau berdoa saja Tapi bekerja sejak muda Agar kita bisa kaya Nanti tuanya Tidak merana Kira-kira Begitu ya Romo ya Oke Luar biasa Baik Nanti kalau ada Dhammapada Yang mau disampaikan Nanti bisa Dota Heru ya Baik Ada pertanyaan berikutnya Sepertinya Dota Heru Silahkan Oh ya Ini Dhammapadanya Romo Silahkan Mereka yang tidak Menjalankan kehidupan suci Serta tidak Mengumpulkan bekal Kekayaan Selagi masih muda Akan merana Seperti bangau tua Yang berdiam Di kolam Yang tidak ada ikannya Sedih banget ya Ya Romo ya Sedih banget ya Tidak ada ikannya Jadi Hanya nganggur saja Di situ Kita lanjut lagi Pertanyaannya tadi Dari Raja Uang Belum selesai Romo Ada dua pertanyaan Yang kedua ini adalah Apakah Cikung Itu bisa disebut Buddha Atau Dewa Kami Tofu Oke Ya Kita Garis bawahi Di sini ya Bahwa Seorang Sama-sama Buddha Itu Tidak mudah Apalagi kita Melayu Beli seseorang yang memang Tidak ada Historis awal Ya Jadi Saat ini Itu ada Dua puluh delapan Buddha Ya Dari Tahankara Medankara Sasanankara Lipankara Dan pada Bada Kapak ini Ada lima Buddha Ya Yang pertama adalah Kakushanda Konagamana Kashyapa Gotama Dan the next adalah Metea Dan dua puluh delapan Buddha ini Yang ada di dalam Buddha Wangsa Ya Suta Pitaka Itu Tidak ada dikatakan Buddha Cikung Ya Jadi tidak ada Buddha Cikung di situ Jadi harus Harus Kita harus Jeli melihat ini Jadi bukan Setiap yang kita ingin Labeli Lalu kita labeli Buddha Ini menjadi pandangan yang salah Jadi kalau itu menjadi pandangan yang salah Itu bisa membawa Satu Bentukan karma yang luar biasa Ya Apalagi kita langsung menyebut Buddha Misalnya Ya Buddha Cikung gitu ya Nah ini yang harus diperhatikan Apalagi kita sebagai umat Buddha Saat ini Kita sebagai pengikut Buddha Gotama Ya Jadi Buddha Gotama Itu adalah Masa saat ini Dan tidak ada Buddha yang lain Ya Jadi kalau misalnya ada Buddha yang lain Nah itu versi yang lain Betul Kalau dewa Termasuk dewa Enggak Romo ya Nah Kalau dikatakan dewa Ya mungkin Bisa juga Pak ya Kalau dewa Kalau memang Dalam kapasitas itu Ya Bisa juga Karena memang Kalau dewa ini kan banyak Banyak Tidak terhitung Ya sama seperti manusia Tapi kalau seorang Buddha itu bisa dihitung Betul sekali Ya jadi pertanyaan itu Sudah dijawab dengan tegas ya Si Si Raja Uang Bahwa untuk menjadi seorang Buddha Buddha itu tidak gampang ya Karena Tidak ada sejarahnya Kita belum pernah mendengar ada sejarah kan ya Kalau Siddhartha Gautama Atau Siddhartha Gotama Kita Masih punya sejarah ya Masih bisa kita lihat Dan Bukti sejarah juga masih ada Masih kita bisa lihat Kita saksikan kan Secara Arkeologi Secara Sosiologi Semua bisa dibuktikan Ya kan Nah gitu ya Romo ya Oke Baik kita ke pertanyaan berikutnya ini Dokter Heru Sudah ada di Youtube ini Silahkan Mungkin bisa mengingatkan lagi Pada penonton ini Baik Jadi Kepada sahabat Buddha Sebuah Siddhartha Dimanapun Anda berada ya Baik berada di Zoom Maupun di Youtube Silahkan Anda bisa bertanya langsung Kepada Romo Frankie ya Jadi bisa Anda ketikan di kolom chat Atau yang di Zoom Bisa resen ya Kita ke Youtube lagi ya Dari Birian Guru Birian Namun B. Romo Tanya bagaimana pandangan agama Buddha Mengenai merokok Apakah merokok melanggar silah Terima kasih Ya Oke Ini Satu pertanyaan yang Luar biasa Oke Memang Itu sejuluh Sempat saya tanyakan Kepada guru-guru besar Di Thailand ya Apakah merokok itu Melanggar silah Begitu ya Nah Ternyata jawaban dari Beliau-beliau ini Ya Bahwa Merokok itu tidak sama dengan Minum-minuman keras Ini berbeda Ya Nah Kalau di perbandingan dengan Surah Meraya Itu jauh Karena Surah Meraya itu adalah Bisa Melemahkan kesadaran Sedangkan merokok itu Tidak bisa melemahkan Kesadaran Ya Mungkin Kan kecanduan Nah ini Kecanduan beda dengan Melemahkan kesadaran Nah Kalau inti daripada Kecanduan Ya Ya memang itu juga Efeknya tidak Bagus ya Yang dikatakan Kecanduan ini Kalau tidak ada kan Mungkin dia harus Mengambil Barang orang Mencuri Atau lain sebagainya Untuk Membeli rokok Itu akibatnya Bisa fatal juga Nah Tetapi di dalam Aturan-aturan Baik itu Di dalam Patimoka Baik itu Di dalam Pancasila Bodis Di dalam Delapan Apa Aturan Ya Tangga sila Itu memang Tidak disebutkan Tentang Merokok Ya Tetapi Efeknya Mungkin kita Tahu sendiri Efeknya Ya Kalau misalnya Kita mengatakan Bahwa merokok itu Tidak bagus Untuk kesehatan Tapi Ada yang mengatakan Dulu kakek saya Merokok tiap hari Tiap malam Tapi umurnya Sampai 95 tahun Begitu ya Susah juga Kita debat ya Susah juga Pak Ini benar juga Kakek saya juga Memang begitu Pak Sampai 96 tahun Ya Pagi gak Ada harapan Ya Hanya rokok Hanya rokok Itu saja Nah Sama dengan Para tokoh Di Tiongkok Juga banyak Katanya kan Perokok-perokok berat Tapi hidupnya Panjang-panjang Umurnya Panjang-panjang Nah sekarang Yang tidak merokok Itu pendek-pendek Juga Ini Dalam siki Kesehatan juga Memang itu Menjadi perdebatan Pak Nah Ada yang menganggap Bahwa itu adalah Herbal Kalau di Thailand Memang mungkin Tidak dicampur Dengan Nikotin Dan lain sebagainya Karena daun-daunan Yang kadang-kadang Bisa dibuat rokok Nah itu yang dikatakan Herbal Itu obat Katanya Nah kalau di Hutan-hutan itu Mereka Ada daun Jenis daun Yang memang Bisa untuk rokok Nah ini Ini juga Memang bermacam-macam Persepsi ya Memang Tidak ada yang Strictly Di dalam aturan itu Menyebutkan bahwa Dilarang untuk Merokok Betul sekali Ya jadi itu Healing beneran Kalau daun-daun asli Jadi healing beneran Bukan healing Zaman sekarang Yang entah Kemana-mana Gitu ya Romo Baik Jadi sudah jelas Disampaikan oleh Romo Beda dengan minuman keras Kalau minuman keras Tadi mungkin Menimbulkan efek ketagihan Sama dengan rokok Bedanya adalah Kalau minuman keras itu kan Dia bisa menurunkan Dan melemahkan Kesadaran Kalau kesadaran Anda lemah Maka cara berpikir Anda Sudah pasti salah Ucapan pasti salah Tindakan Anda pasti salah Gitu ya Romo ya Iya Makanya kenapa Diatur di Surameraya Pancasila Budis Yang kelima itu Gitu ya Baik Dr. Heru Ini ada Upasaka Apa Upasaka Carika ya Mewah Oh Upacarika Mewah Maksud saya Ini mau bertanya Silahkan dibuka Apa Upasaka Upacarika 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 Mewah Jadi silahkan Biar saya bisa Bisa munculkan gambar Anda Di layar juga ya Ya Upacarika Apakah Sudah bisa mendengar Atau masih Mengurus sepedanya Yang digantung Di tembok Oke Jika Belum Belum mendengar Dr. Heru Kita ke pertanyaan berikutnya Kalau ada Silahkan Ini sudah ada pertanyaan Dari Ya Ini dari Pramani Pramana Apakah Dari Pak Pramana Winardi Romo Apakah Apa bahasa yang dipakai Buddha Bahasanya itu apa Dan apakah Sudah ditemukan Peninggalannya Di Kapila Wastu Terima kasih Romo Ya Untuk Bahasa yang dikunakan Sang Buddha Pada awalnya Itu adalah Bahasa Maghada Jadi bahasa Maghada Ini bahasa Awam Ya Karena memang pada saat itu Sang Buddha Itu keseharianya Itu menggunakan Bahasa Kerajaan Jadi tentu berbeda Bahasa Kerajaan Dengan bahasa Awam Kalau di Jawa itu Ada Kromo Inggil Ada Kromo Ngoko Ya Jadi Ngoko itu Biasa yang digunakan Orang-orang awam Tapi kalau Kromo Inggil Itu Khusus Ya Nah Seperti di Thailand sendiri Juga Bahasa Thailand Itu kalau Bahasa Kerajaan Berbeda dengan Bahasa Thailand Yang umum Nah Jadi Sang Buddha Menggunakan Bahasa Maghada Pada saat itu Ya Jadi menggunakan Bahasa Maghada Untuk Memberikan Dhamma di sana Untuk memberikan Berjangan Untuk memberikan Penjelasan Tentang Ajaran beliau Itu tentang Bahasa Maghada Nah Setelah Sang Buddha Mahaparinibbana Dan pada saat itu Ada seorang Biku Yang bernama Buddha Gosa Buddha Gosa Lalu Bahasa Maghada Ini Akhirnya Diganti Namanya Jadi Namanya Saja Disebut Sebagai Bahasa Pali Nah Itu adalah Buddha Gosa Acarya Buddha Gosa Nah Akhirnya Menjadi Bahasa Pali Itu hanya Mengganti Nama Saja Pali Maghada Ke Bahasa Pali Tapi Kalau inti Bahasanya Sama Bahasanya Sama Iya Sama Hanya Sebutan Apakah Ada catatan Sejarahnya Di Catat Dimana Begitu Ini kan Pertanyaannya Ditemukan Peninggalan Di Kapilawas Ada gak Catatan Tentang Itu Iya Jadi Banyak Catatan-catatan Yang Ditemukan Yang pada Saat Itu Adalah Ada Seorang Arkeolog Dari Inggris Yang Menemukan Prasasti 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 Yang Ditanam Di Seperti Di Apa Kapilawas Itu ada Di Waranasi Ya Itu Taman Rusa Isipat Tanah Dan Juga Kitab-kitab Yang Dulunya Masih Tersimpan Baik Ya Tentu Ketika Nalanda University Ini Dibakar Itu Tidak Semua Yang Terbakar Habis Ya Masih Ada Yang Tersisa Bahkan Sekarang Yang Di Nalanda Yang Sekarang Nawak Nalanda Itu Juga Masih Ada Kitab-kitab Kuno Yang Tersimpan Bagus Di Nawak Nalanda Karena Saya Di Sana Ditunjukkan Tapi Bahasanya Itu Memang Bahasa Yang Kuno Jadi Bahasa Pali Kuno Jadi Susah Dibaca Tapi Profesor-profesor Saya Itu Bisa Membaca Semua Luar Biasa Mereka Memang Ahli Sejarah India Atau Ahli Bahasa Pali Juga Berangkali Ya Romo Jadi Romo Pramana Winardi Sudah Dijawab Dengan Baik Pertanyaannya Menggunakan Bahasa Apa Di Zaman Buddha Nah Buddha Menggunakan Bahasa Apa Ternyata Menggunakan Bahasa Magada Belakangan Hari Magada Itu Peristilahan Magada Itu Diganti Menjadi Pali Sama Dengan Turki Turki Diganti Namanya Turkiye Turkiye Ya Sekarang Negara Turki Disebut Sebagai Turkiye Orang Tanya Kenapa Diganti Jadi Turkiye Karena Presidennya Tanya 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 Kan Turki Kan Kalkun Romo Maka Presidennya Menggantinya Jadi Turkiye Jadi Bahasa Gaul Sekarang Romo Oke Dr. Heru Ternyata Upacarika Mewah Tidak Putus Asa Tidak Sedang Naik Sepeda Di Tembok Silahkan Dr. Heru Silahkan Upacarika Mewah Terima kasih Dr. Heru Namo Budaya Romo Namo 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 Budaya Saya Mau Tanya Romo Kita Sudah Tahu 28 Buddha Kemudian Kita Tahu Bahwa Di diri Kita Ada Kebodian Yang Mungkin Saja Bisa Jadi Buddha Dan Juga Saya Pernah Dengar Ada Beberapa Diku Yang Bertekad Untuk Mencapai Kebudahan Jadi Tidak Tidak Saja Sampai Menjadi Arahat Itu Saya Pernah Dengar Juga Yang Ingin Saya Tanyakan Kalau Mereka Jadi Buddha Itu Mereka Bisa Lari Kemana Romo Oke Kita Kenal Hanya 28 Buddha Itu Aja Terima kasih Banyak Luar Biasa Oke Langsung Saya Jawab Bahwa Untuk Menjadi Buddha Misalnya Kita Hari Ini Bertekad Untuk Menjadi Buddha Bukan Berarti Next Life Kehidupan Yang Datang Langsung Menjadi Buddha Sarat Yang Paling Utama Itu Harus Di Abiseka Atau Dipawak Karena Oleh Seorang Sama Sam Buddha Itu Yang Tidak Bisa Lepas Jadi Harus Ditentukan Oleh Seorang Sama Sam Buddha Sama Ketika Seorang Pertapa Sumedha Bertemu Dengan Buddha Dipangkara Jadi Buddha Dipangkara Itulah Yang Menentukan Bahwa Telah Pertapa Ini Akan Menjadi Seorang Sama Sam Buddha Jadi Kalau Kita Tidak Tidak Ketemu Itu Tidak Akan Bisa Dan Itu Tidak Mudah Untuk Menjadi Seorang Buddha Seorang Sama Sam Buddha Itu Tidak Mudah Tetapi Untuk Menjadi Seorang Sawaka Buddha Maka Kita Harus Membedakan Antara Sawaka Buddha Pacek Buddha Sama Sam Buddha Kita Membedakan Itu Memang Kalau Kebiasaan Kita Menjadi Buddha Tapi Kita Tahu Intinya Buddha Pasti Sama Sam Buddha Masuknya Pasti Sama Sam Buddha Bukan Kesawaka Buddha Tetapi Ini Penjelasan Harus Jelas Bahwa Kalau Sawaka Buddha Itu Setiap Orang Bisa Menjadi Arahat Berarti Biku Yang Tadi Punya Tekad Menjadi Buddha Kalau Menjadi Arahat Berarti Dia Menjadi Sawaka Buddha Jadi Dia Bisa Tapi Kalau Menjadi Seorang Sama Sam Buddha Itu Tidak Semudah Itu Tidak Semudah Itu Bahkan Harus Mengumpulkan Parami Parami Yang Begitu Besar Luar Biasa Jadi Seorang Sama Sam Buddha Romo Kalau Orang Sudah Arahat Seperti Pertanyaan Upacarika Mewah Apakah Masih Perlu Atau Masih Perlu Menjadi Seorang Buddha Entah Jenis Buddha Yang Manapun Jadi Seorang Arahat Itu Sama Jadi Posisi Kapasitas Lalu Isi Isi Di Dalam Batiknya Itu Sama Dengan Seorang Sama Sama Buddha Cuma Bedanya Seorang Sama Sambudha Adalah Memperoleh Penerangan Sempurna Dengan Usaha Sendiri Tetapi Seorang Sawaka Buddha Memperoleh Penerangan Sempurna Dengan Belajar Dari Ajaran Sambudha Itu yang Membedakan Tetapi Konten Batinnya Itu Sama Pak Jadi Sudah Tidak Ada Tidak Ada Kekotoran Batin Tidak Ada Bentukan Bentukan Kanda Yang Lain Yang Akan Bisa Timbul Kembali Dan Semua Sudah Berakhir Begitu Oke Baik Terima kasih Upacarika Mewah Anda Luar biasa Tetap Untuk Masuk Lagi Luar biasa Itu Sepeda Di belakang Dijaga Sepeda Di belakang Saya Masih Ingat Terus Besok Ketemu Di Tanggerang Saya Besok Akan Cerama Di Tanggerang Nanti Lihat Jadwal Di Wihara Mana Kalau Sumpat Datang Baik Terima Terima Kasih Atau Pacarika Mewah Terima 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 Baik Baik Kita ke pertanyaan Yang ada Di Berikutnya Di Youtube Sudah Ada Baga Santoso Malam Rombok Frenkie Bagaimana Awal Mulat Terciptanya Manusia Dan Alam Semesta Dalam Agama Buddha Karena Biasanya Non-Buddhi Sering Bertanyaan Seperti Ini Oke Pertanyaan Seperti Ini Sudah Banyak Sekali Yang Memang Ingin Tahu Awal Mula Manusia Awal Mula Alam Semesta Ini Itu Dijelaskan Di Dalam Aganya Suta Bahwa Ada Awal Mula Manusia Yang Awalnya Itu Adalah Dari Cahaya Lalu Akhirnya Timbul Bentuk Muncul Bentuk Ketika Ada Keinginan 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 Untuk Mencicipi Sari Tanah Itulah Yang Akhirnya Membentuk Laki-laki Membentuk Perempuan Dan Itu Bukan Satu Bukan Dua Bukan Tiga Tetapi Tidak Terhitung Itu Ada Di Dalam Aganya Suta Lalu Terbentuknya Alam Semesta Ini Bukan Sehari Dua Hari Bukan Seratus Tahun Atau Dua Ratus Tahun Tetapi Itu Milyaran Tahun Itu Akan Terbentuk Bumi Dan Galaksi Galaksi Yang Lain Itu Ada Di Dalam Sata Surya Suta Bahkan Semua Galaksi Itu Tidak Terhitung Jutaan Dan Itu Terbentuk Sendiri Terbentuk Sendiri Makanya Banyak ilmuwan Belakangan Ini Juga Menemukan Ada Planet Planet Yang Baru Karena Itu Bentukan Sendiri Sendiri Membentuk Dari debu Kecil Menjadi Debu Menjadi Besar Menjadi Besar Jadi 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 Di Dalam Ajaran Buddha Tidak Berpegang Pada Penciptaan Tetapi Itu Tercipta Oleh Bentuk Itu Sendiri Jadi Tercipta Sendiri Jadi Otomatis Karena Itu Memang Dari Debu Debu Yang Semakin Tebal Tadi Itu Disebutkan Di Dalam Sata Surya Suta Jadi Sudah Jelas Bahwa Konsep Soal Manusia Pertama Alam Semesta Memang Buddhis Itu Berbeda Tentunya Dengan Yang Lain Tadi Romo Sampaikan Tentang Penciptaan Di Buddhis Manusia Pertama Bukan Satu Orang Ada Banyak Ribuan Jutaan Bahkan Miliaran Proses Alam Semesta Juga Sangat Lama Miliaran Tahun Satu Kalpa Saja Itu 4 Miliar 320 Juta Tahun Satu Kalpa Sekarang Kita Memasuki Kalpa Keempat Kalau tidak Keliru Iya Betul Ya Bayangkan Betapa Lamanya Itu Proses Terjadinya Bumi Maka Tadi Romo Memberikan Satu Fakta Bahwa Para Ilmuwan Belakangan Ada Planet Baru Ini Baru Bisa Ternyata Memang Proses Miliaran Tahun Tadi Dari Setitik Debu Menggelinding Menjadi Sebuah Katakan Butiran Butiran Pasir Dari Pasir Menggelinding Lagi Menjadi Batu Menjadi Bukit Menjadi Gunung Dan seterusnya Jadi Semakin Terbentuk Semakin Terbentuk Dan Kita Kita Tahu Seperti Kehancuran Itu Tidak Semudah Yang Kita Bayangkan Kehancuran Bumi Ini Sudah Banyak Orang-orang Mengatakan Kiamat Tapi Tidak Terjadi Itu Kalendernya Kalendernya Habis Romo 2012 Pada Saat Itu Bahkan Saya Mengatakan Kalau Memang Itu Akan Terjadi Kiamat Maka Saya Tidak Akan Percaya Ajaran Buddha Karena Buddha Mentea Belum Melahir Di Dalam Badan Kapa Ini Lima Buddha Saat Bumi Sekarang Ini Baru Empat Buddha Satu Buddha Belum Kalau Memang Tiba-tiba Kiamat Hari Ini Kita Sama-sama Tidak Percaya Ajaran Buddha Lagi Kalau Kiamat Hari Ini Ternyata Tahun 2012 Kenapa Diramalkan Kiamat Karena Kalender Suku Maya Selesai Di Tahun Itu Romo Itu Ceritanya Baik Sudah Ada pertanyaan Berikutnya Di Youtube Menarik Silahkan Youtube Lagi Romo Semua Sahabat Buddha Subasita Kembali Lagi Kami Undang Anda Ingin Bertanya Silahkan Anda Bisa Ketikan Bagi Yang Di Youtube Maupun Di Zoom Khususnya Anda bisa Resen Jika Berinteraksi Langsung Dengan Romo Franky Subrianto Baik Romo Ini Pertanyaan Menarik Dari Berat Doxin Nama Budaya Iji Bertanya Napsu Makan Yang Berlebihan Apakah Termasuk Kelanggaran Silah Silahkan Romo Napsu Makan Yang Berlebihan Ini Tidak Sedang Ngomongin Si Dokter Heru Bukan Silahkan Napsu Makan Berlebihan Kalau Sebenarnya Kita Sudah Sadar Itu Kita Harus Tidak Berlebihan Karena Kita Sudah Sadar Sebenarnya Ini Berlebihan Berlebihan Itu Juga Menderita Coba Kalau Kita Kenyang Terlalu Kenyang Kita Nggak Enak Duduk Nggak Nyaman Mau Tidur Juga Nggak Enak Nggak Nyaman Juga Kalau Kelebihan Karena Saya Pernah Mengalami Itu Karena Melihat Makanan Enak Semua Jadi Gimana Kalau Kita Nggak Santap Sayang Juga Ternyata Nggak Isau Turun Susah Tidur Bener Bener Itu Nggak Nyaman Sekali Makanya Sang Buddha Itu Memberikan Jalan The Middle Jalan Tengah Sebenarnya Jadi Nggak Terlalu Sedikit Juga Tidak Terlalu Kebanyakan Jadi Sedang Pas-pas Sajalah Jadi Supaya Kita Bisa Disunyinya Jawaban Romo Sudah Bijaksana Untuk Anda Kalau Anda Sendiri Sudah Tau Kelebihan Ya Udah Jangan Kelebih Kan Oke Kita Pernanya Berikutnya Silahkan Ini Dari Cacako Saya Nggak Tau Ini Berada Apa Sister Namo Budaya Romo Bagaimana Kita Tau Bahwa Kita Sedang Membayar Karma Lama Kita Atau Sedang Membuat Karma Baru Silahkan Romo Oke Memang Banyak Istilah Istilah Bayar Utang Nanti Istilah Lainnya Ada Dep Collector Karma Ada Dep Collector Karmanya Jadi Sebenarnya Kita Tidak Tidak Harus Menggunakan Bahasa Bayar Utang Atau Bayar Karma Tetapi Saat Ini Kita Tetap Melakukan Satu Tindakan Melakukan Perbuatan Yaitu Karma Itu Sendiri Jadi Bukan Berarti Nanti Kita Hitung Hitung Karena Saya Bayar Utang Sama Dia Kita Harus Benar-benar Melunasi Utang Sama Dia Akhirnya Kita Menghitung Itu Akan Membuat Kekacauan Di Dalam Pikiran Kita Tetapi Di Dalam Ajaran Buddha Kita Ditegaskan Bahwa Kita Harus Membalas Jasa Kepada Mereka Yang Telah Berjasa Buat Kita Maka Dikatakan Pubakari Katanya Katawet Jadi Pubakari Adalah Orang Yang Telah Berbuat Jasa Lalu Katanyuk Katawet Itu adalah Orang Yang Membalas Jasa Kepada Mereka Yang Telah Berbuat Jasa Itu Yang Ditekankan Itu Yang Selalu Diarahkan Bagi Orang-orang Yang Memang Telah Berutang Jasa Jadi Bukan Berutang Karma Jadi Kita Kita Tetap Berbuat Baik Kita Mungkin Melakukan Satu Tindakan Kepada Seseorang Itu Adalah Perbuatan Baik Kita Jangan Hitung Itu Adalah Bayar Hutang Jadi Kalau Semua Bayar Hutang Lalu Apa Yang Kita Bawa Nanti Setelah Kehidupan Ini Iya Benar Pokoknya Intinya Romo Setiap Kali Kita Mendapatkan Sebuah Akibat Ya Itu Sudah Pasti Akibat Perbuatan Kita Karma Kemudian Setiap Kali Anda Melalui Melakukan Sebuah Tindakan Baik Melalui Pikiran Ucapan Atau Tindakan Itu Menimbulkan Karma Baru Harus Begitu Persepsi Harus Diarahkan Seperti Itu Kalau Nanti Persepsinya Saya Harus Bayar Hutang Sama Si A Berarti Si B Datang Lagi Berarti Saya Bayar Hutang Sama Si B Maka Kehidupan Ini Tidak Ada Timbunan Kebajikan Yang Kita Bawa Yang Penting Anda Punya Niat Baik Sajalah Lakukan Saja Sesuai Dama Pada Ayat Satu Dua Ayat Dua Berpikir Baik Pikiran Pelopor Berpikir Baik Berucap Baik Bertindak Baik Maka Anda Akan Bahagia Seperti Bayang Bayang Yang Tidak Pernah Meninggalkan Tubuh Anda Itu Saja Jadi Tidak Usah Berpikir Saya Melakukan Ini Bayar Hutang Sama Siapa Nanti Jadi Gimana Itu Hidupnya Oke Baik Ada Pertanyaan Lagi Di Youtube Silahkan Kita lanjut Romo Dari Iryandi Romo Mau Tanya Apa Bedanya Sama Sambudha Arahat Dan Bodhisattva Terima kasih Oke Jadi Sama Sambudha Arahat Dan Bodhisattva Nah Seorang Sama Sambudha Itu Adalah Seseorang Yang Sudah Merealisasi Nibbana Orang Yang Sudah Sempurna Segala Tindak Tanduknya Orang Yang Sudah Mencapai Penerangan Sempurna Dengan Usaha Sendiri Itu Adalah Seseorang Sama Sambudha Jadi Sama Sambudha Ini Suga Disebut Sebagai Arahat Awal Arahat Pertama Sedangkan Arahat Yang Lain Itu Adalah Orang Yang Belajar Lalu Sempurna Mencapai Penerangan Sempurna Dari Ajaran Sama Sambudha Jadi Arahat Ini Belajar Dari Ajaran Sama Sambudha Kalau Misalnya Dari Zaman Sambudha Sampai Hari Ini Ada Orang Yang Sudah Mencapai Arahat Berarti Beliau Beliau Belajar Ajaran Dari Sambudha Nah Seorang Bodhisatta Itu adalah Orang Yang Masih Menyempurnakan Parami Belum Sempurna Ini Belum Sempurna Bahkan Sang Buddha Saja Berapa Ratus Kali Kelahiran Itu Sebagai Seorang Bodhisatta Itu Menyempurnakan Sepuluh Parami Itu Dicicil Dikredit Jadi Berapa Parami Dulu Dana Parami Atau Sila Parami Atau Bawana Parami Atau Panya Parami Berapa Parami Yang disempurnakan Dulu Sisanya Misalnya Belum Ini Masih Jauh Ketika Menjadi Seorang Wesantara Itu Juga Masih Jauh Ketika Seorang Bodhisatta Lahir Sebagai Seekor Burung Itu Juga Masih Jauh Dari Kehidupan Sidarta Jauh Masih Jauh Makanya Seorang Bodhisatta Ini Masih Masih Harus Menyempurnakan Parami Parami Jadi Belum Sempurna Semuanya Oke Baik Sudah Jelas Ini Sangat Calon Buddha Betul Sangat Ringkas Jelas Yang Disampaikan Dari Ramo Buddha Kemudian Arahat Dan Bodhisattva Atau Bodhisatta Cukup Jelas Tidak Perlu Saya Ulang Lagi Ada Pertanyaan Berikutnya Lagi Di Youtube Menarik Silahkan Dari Azrael Studio Ramo Namo Budaya Saya Mau Pertanya Benarkah Umat Buddha Tidak Boleh Makan Daging Sapi Silahkan Oke Daging Sapi Masalah Daging Kalau Daging Pasti Enak Tetapi Kita Harus Mengacu Kepada Tipitaka Di dalam Mahawaga Minaya Pitaka Memang Ada Disebutkan Sepuluh Daging Tidak Boleh Dimakan Memang Ini Ditujukan Kepada Biku Pada Awalnya Tapi Karena Memang Kronologisnya Membahayakan Maka Bagi Umat Buddha Jadi Seluruh Umat Buddha Tidak Diperbolehkan Tapi Secara Strictly Ini Juga Untuk Para Biku Yang Pertama Adalah Daging Manusia Itu Tidak Boleh Daging Gajah Tidak Boleh Daging Kuda Daging Anjing Lalu Daging Ular Daging Singa Harimau Lalu Daging Beruang Macan Tutul Heina Jadi Sepuluh Daging Ini Tidak Diperbolehkan Untuk Dimakan Daging Sapi Kalau Ada Saya Makan Tapi Mungkin Dalam Konteks Ini Ada Yang Saya Lanjutkan Romo Pertanyaan Awam Ada Yang Bilang Kalau Pai Kuantim Tanya Gitu Ya Romo Gitu Kan Gak Boleh Makan Daging Sapi Kan Begitu Ada Kepercayaan Orang Gimana Romo Ya Oke Mungkin Kita Juga Harus Toleran Bagi Mereka Yang Memang Menghormati Kuantim Dan Memang Tidak Diperbolehkan Jangan Makan Ya Itu Juga Sah-sah Saja Bagi Mereka Yang Memang Respek Kepada Kuantim Tetapi Yang Saya Bicarakan Disini Adalah Merucuk Kepada Tipitaka Merucuk Kepada Mahawaga Bahwa Ada Memang Daging-daging Yang Tidak Boleh Dimakan Oleh Umat Buda Termasuk Kita Makanya Yang Tadi Saya Sebutkan Itulah Apa Daging-daging Yang Tidak Dimakan Karena Itu Membahayakan Dulu Pernah Ada Teman Saya Itu Dulu Seorang Bante Dia Ternyata Setelah Dikejar-kejar Anjing Setiap Pagi Kalau Pidah patah Itu Dikejar Anjing Sedangkan Yang Pidah patah Itu Tidak Hanya Dia Banyak Bante Tetapi Yang Dikejar Itu Hanya Dia Ternyata Beberapa Hari Kemudian Akhirnya Dia Tidak Berani Lewat Jalur Itu Lagi Dia Cerita Di Wihara Memang Dulu Dia Suka Makan Daging Anjing Itulah Karena Memang Penciuman Penciuman Anjing Harimau Singa Semuanya Yang Saya Sebutkan Tadi Kecuali Yang Manusia Itu Semua Itu Taja Sensitive Sehingga Itu Membahayakan Buat Kita Itu Yang Harus Kita Antisipasi Di Bagian Akhir Kita Mau Bahas Acara Kita Di Medan Dokter Haru Bisa Mohon Posternya Dibantu Untuk Ditayangkan Di Medan Nanti Ada Acara Besar Buat Teman Teman Khusususnya Di Medan Atau Yang Berada Di Layar Juga Kalau Mau 14 Agustus Nanti Ya Romo Bisa Jelaskan Ini Acara Dengan Dan Dua Biku Besar Kita Ini Siapa Oke Siapa Luar Biasa Jadi Tanggal 14 Agustus 2022 Jam 1 Siang Di Selekta Convention Hall Medan Akan Kita Adakan Acara Spiritual Talkshow Dan Juga Bersama Pak Ponijan Nantinya Nah Jadi Pembicara Utama Itu adalah Lumpoat Audak Panyo Dan Pembicara Kedua Adalah Lumpoyen Kanti Palo Beliau Berdua Ini Adalah Merupakan Murid Dari Lumpodun Atulo Lumpodun Adalah Murid Dari Achanman Muridato Achanman Yang Sangat Tersohor Jadi Secara Praktisi Di Thailand Sampai Hari Ini Bahkan Beliau Juga Masih Di Pegang Teguh Ajaran Beliau Secara Dutangga Nah Jadi Beliau Beliau Ini Juga Masih Sebagai Link Dari Achanman Sedangkan Kami Kami Ini Ya Ya Masih Ya Masih Cucu Cucunya Pak Ya Karena Memang Lumpoat Adalah Guru Spiritual Saya Dan Lumpoian Ini Juga Pembimbing Ya Guru Pembimbing Selama Saya Di Thailand Bahkan Beliau Juga Memberikan Waktu Itu Gelar Kepada Saya Dan Itu Beliau Bawa Sendiri Dari Thailand Dan Beliau Adalah Praktisi Meditasi Yang Luar Biasa Ya Kedua Beliau Akan Datang Ke Medan Pada Hari Minggu 14 Agustus 2022 Tentu Saja Selain Membawakan Katakanlah Siraman Rohani Cerama Dharma Dalam Spiritual Talkshow Ini Juga Akan Memberikan Blessing Ya Romo Ya Jadi Nanti Setelah Penyampaian Dharma Wajangan Dharma Nanti Ada Blessing Juga Membacakan Parita Dan Memberikan Kesempatan Bagi Umat Untuk Menerima Mangga Lagata Atau Parita Kebahagiaan Oh Begitu Baik Nah Jadi Buat Mitra Buddha Subhasita Utama Yang Berada Di Medan Ataupun Bukan Di Medan Tapi Anda Ingin Nanti Berkesempat Anda Ingin Bertemu Dengan Kedua Tokoh Besar Ini Dalam Dunia Buddhis Mungkin Atau Bukan Mungkin Di Dunia Buddhis Kedua Beliau Sangat Terkenal Paling Tidak Di Thailand Sangat Terkenal Di Indonesia Juga Sangat Terkenal Paling Tidak Dikenal Oleh Publik Di Indonesia Sebagai Biku Yang Luar Biasa Soal Kebatinan Dan Soal Ajaran Ajaran Beliau Beliau Ini Karena Dan Beliau Berdua Ini Gubernur Sangha Di Provinsi Muriram Dan Surin Jadi Gubernur Sangha Dua-duanya Ini Kakak Beradik Seperguruan Lumpur Sekarang Sudah Melewati 56 Wasa Beliau Sudah Umur 77 Wasa Jadi 77 Tahun Kalau Di Thailand Disebut Wasa Lalu Lumpur Yen Ini 70 Tahun 70 Tahun Dan Beliau Sudah Melewati 50 Wasa Kebikuan Jadi Kedua Beliau Ini Nanti Akan Hadir Bersama Kita Pak Ya Baik Mitra Buddha Subasita Bagi Anda Yang Mau Hadir Di acara Silahkan Di bagian Bawah Ini Bisa Mohon Bantuan Dr. Heru Ngezoom Ini Contact Persen Salah Satunya Langsung Saja Ke Romo Franky Suprianto Ke Nomor Ini Ada 0812 2299 47 78 Hati-hati Romo Franky Hanya Punya Satu Nomor Ini Kemarin Sempat Dibajak Juga Termasuk Dr. Heru Suherman Dan Saya Kami Hanya Punya Nomor Telepon Satu Nomor Jadi Kalau Ada Mengatas Namakan Itu Berarti Orang-orang Yang Sedang Ingin Berbuat Baik Untuk Dirinya Jadi Silahkan Dihubungi Acaranya Di hari Minggu 14 Agustus 2022 Ini Langsung Di Tempat Tidak Ada Disiarkan Secara Online Tidak Ada Langsung Di Tempat Kemarin Saya Menerima WA Setelah Saya Posting Di Instagram Facebook Dan Twitter Ada Yang Bertanya Bagaimana Kalau Saya Mau Berdana Kepada Kedua Beliau Datang Saja Kalau Anda Tidak Datang Boleh Menghubungi Panitia Juga Ada Panitia Ada Fanny Teresia Lini Lina Silahkan Saja Anda Hubungi Salah Satu Jangan Hubungi Semua Hubungi Salah Satu Anda Anda Mau Berdana Untuk Acara Ini Untuk Kedua Beliau Atau Untuk Kelangsungan Acara Ini Begitu Ya Terima kasih Banyak Untuk Sharing Malam Ini Nanti Kita Langsung Dari Untuk Mengingatkan Lagi Penonton Tentang Acara Kita Nanti Baik Terima kasih Namo Budaya Baik Mitra Buda Subasita Bagi Anda Yang Nanti Dr. Heru Akan Menyampaikan Pengumuman Sebelumnya Saya ingin Mengajak Anda Untuk Berdonasi Buat Siaran Buda Subasita Bagi Anda Yang Mau Berdana Untuk Siaran Ini Silahkan Dikirimkan Ke BCA Di Nomor 4666 218787 Atas Nama Suherman Dana Anda Akan Bermanfaat Buat Kelangsungan Siaran Untuk Membayar Zoom Dan Lain Baik Terima Kasih Banyak Dr. Heru Silahkan Ada Pengumuman Yang Mau Disampaikan Ada Beberapa Pengumuman Yang Akan Disampaikan Dr. Heru Mungkin Anda Ingin Mengikuti Acara-acara Ini Silahkan Ya Baik Jadi Yang Berdekat Adalah Tanggal 3 Juli Besok Jam 9 Pagi VDR Youth Dan VDR Teen Menghadirkan Randy Liao Si DHA Temanya Adalah Purpose Of Existence Jadi Silahkan Anda Bisa Hadir Bisa Ajak Anak-anak Anda Untuk Berkumpul Dengan Randy Liao Dengan Temanya Purpose Of Existence Di Wihara Dalmar Ratna Ini Wihara Dalmar Ratna Yang Ditanggang Ya Besok 3 Juli Tanggal 2002 Jam 9 Pagi Sampai Dengan Selesai Jadi Silahkan Anda Bisa Hadir Yang Kedua Itu Ini Sampu Acara Sangat Luar Biasa Beberapa Tahun Yang Lalu Imei Juga Pernah Hadir Di Indonesia Kali Ini Berkolaborasi Dengan Seorang Biksu Dan Sisi Jepang Ini Sangat Terkenal Di Dunia Kanho Yakusiji Kanho Yakusiji Yang Ahli Bahasa Jepang Jadi Silahkan Anda Bisa Hadir Temanya Sangat Menarik Sound Of Peace Menghadirkan Imei Dan Yang Mulia Kanho Yakusiji Dan Juga Ini Group Vokal Dharma Grup Vokal Dharma Putra Jadi Acaranya Ada Di Jakarta Di G Expo Theater Tanggal 23 Juli 2022 Sabtu Jam 7 Malam Jadi Ini Ada Tiket-tiket Yang Bisa Anda Pilih Ini Ada Banyak Sekali Klasnya Anda Bisa Hubungi Ke William Untuk Pemesanan Tiket Di 0816 197 0908 Sekali Lagi Untuk Imei Ini Imei Ini Kalau Anda Tidak 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 Di acara Spiritual Talkshow Hari Minggu 14 Agustus 2022 Pukul 13.00 Waktu Desa Barat Menghadirkan Dua guru Besar Yaitu Lung Poat Ayuda Panyo Dan Lung Po Yen Kanti Paluk Dengan Dr. Pony Jaliao Dengan Moderatornya Romo Franky Suprianto Acaranya Di Selekta Convention Hall Di Medan Silahkan Anda Bisa Hubungi Romo Franky Di 0812 Sorry 081 22 99 4778 Sekali lagi Silahkan Bisa Hubungi Romo Franky Di 081 22 99 4778 Demikian Dr. Bo Baik Terima kasih banyak Sekali lagi Romo Franky Terima kasih penonton Pak Carika Mewah Yang setiap malam Datang juga Terima kasih Sudah menonton Ada Romo Sudarma juga Ada Dan penonton Yang ada di Youtube juga Terima kasih Semoga kita Senantiasa Bahagia Sehat Dan penuh Berkah Selamat malam Namo Budaya Terima kasih